Intro Baik, asal berikutnya Assalamualaikum Ernie Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Kembali Untuk pagi ini, Ernie apa khabar? Alhamdulillah, sehat dan afiat Cuaca juga, Alhamdulillah cukup Memudahkan kita dengan cuaca seperti ini Cukup cerah Memang betul, Alhamdulillah Hari ini Ernie mengenakan tudung berwarna biru Sebiru hatiku Ernie, seperti Nur Hayati tadi Apa azam tahun barunya? Ya, kalau untuk tahun ini Saya berniatlah untuk menjadi Berazam untuk tepat pada waktu Tidaknya dalam segala hal Untuk sentiasa tepat pada waktu Melakukan sesuatu Itu antara azam yang terbaik itu Untuk tahun ini Biasa kita ni, biata dulu Kadang-kadang sembahyang pun Sabar sekejap lagi Dua minit lagi Dua minit itu rasanya lama itu sebenarnya Itu semua amarlah Itu sebagai contoh Contoh 2021 ini Dan semoga azam kita terlaksana Dan seperti biasa Satu bahan visual akan kita kongsikan Jadi kita akan bersama rakan saya Majdi Dr. Haji Serbini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah, kita telah melalui Pelbagai cabaran, dugaan dan ujian Di sepanjang tahun 2020 Dan seperti yang kita maklum juga Pelbagai perkara yang telah terjadi Di tahun 2020 Dan antara yang memberi kesan Kepada daerah tutung Adalah ancaman penularan wabak COVID-19 Dan juga kejadian banjir Dan menuruti pertemuan kita pada kali ini Kita akan imbas kembali Perkara-perkara yang telah berlaku Di sepanjang tahun 2020 Di daerah tutung Ancaman penularan wabak COVID-19 Yang bermula pada Mac 2020 Di negara ini Telah mengubah langskip kehidupan seharian Yang mewujudkan pengadaptasian Kepada norma baharu Yang telah memberi kesan Kepada seluruh rakyat Dan penduduk di negara ini Dan tidak terkecuali Di daerah tutung Perkara ini merupakan langkah Serta usaha pihak Kementerian Kesehatan Bagi mengekang penyebaran virus Ketahap yang lebih buruk Pengatuhan kepada segala SOP Seperti mengamalkan penjarakan sosial Memakai sungkup muka Pengimbasan QR Code dan suhu badan Penggunaan BroHealth Apps Untuk pengesanan kontak Yakni jika berlakunya jangkitan Dan lain-lain lagi Adalah menjadi suatu kemestian Ketika berada di tempat-tempat Seperti di masjid Bangunan-bangunan kerajaan Premis-premis perniagaan Restoran dan sebagainya Kesan ataupun infark COVID-19 ini Amnya di negara Tetanipul Naira Salam Sememangnya tidak dinapikan lagi Memang amat mencaparlah Terutama sekali Memberi kesan langsung kepada Ekosistem Penergaan Pendidikan Dan sebagainya Kalau dilihatlah Kemudian COVID-19 Di daerah tutung ini Ada beberapa Part ataupun Agensi-agensi yang tertentu sahaja Seperti di mana Badan promosi pelancongan Daerah tutung sendirilah Di mana apabila COVID-19 ini Melandari negara kita ini Di mana pelancong Di luar ataupun di dalam negeri Dihadkan Tapi sejak kebelah ini Alhamdulillah Kembalilah seperti biasa Di mana masih lagi Ramai penduduk-penduduk Ataupun Apa ini Penuntut-penuntut Telah membuat lawatan Di dalam negara sendiri Alhamdulillah Kami sebagai warga Hospital tutung Telah melihat Banyak kebaikan Yang telah berlaku Seperti Pegawai-pegawai Dan kita Kita ini semua Telah pun bersatu padu Untuk Bekerjasama Untuk Menangani Wabak COVID-19 Jadi Mereka lebih peka Dalam menjaga kebersihan Lebih berdisiplin Dan mematuhi Peraturan yang telah Ditetapkan Sebabnya Ini sudah jadi Norma yang baru Untuk ketanya So Alhamdulillah Meskipun Penularan COVID-19 Telah memberi impak negatif Di awal penularannya Di negara ini Oleh kerana Telah menjejaskan Aktiviti harian Di kebanyakan sektor Namun Pengawalan yang berkesan Dari pihak kerajaan Telah membantu Kepada perkembangan positif Di beberapa sektor Antaranya Kemajuan dari segi Pembangunan Pembinaan bangunan Baharu Pusat Pengasingan Kebangsaan National Isolation Center NIC Yang telah siap dibina Pada 23 April 2020 Yang terletak Berdekatan bangunan NIC yang ada sekarang Mencerminkan Kemajuan pembangunan Infrastruktur Dan perkembangan positif Bagi daerah tutung Selain itu Penerapan kepada Penggunaan Peralatan teknologi canggih Dalam sistem pengajaran Dan pembelajaran Misalnya Telah banyak membantu Mempercepatkan Penerimaan Kepada perubahan Sistem pendidikan Dalam mengharungi Era revolusi industri 4.0 Begitu juga Dari segi pelancongan domestik Yang telah menunjukkan Perkembangan yang baik Di penghujung tahun 2020 Di daerah ini Turut mendapat perhatian Di daerah ini Ialah bencana banjir Keadaan hujan Yang telah turun Sejak 25 November 2020 Telah menyebabkan Banyak kawasan rendah Dan pendalaman Di mukim rambai Mukim ukung Mukim lamunin Dan mukim tanjung maya Terjejas Dengan banjir Perkara ini Menyebabkan Kerosakan harta benda Dan kesukaran Dari segi logistik Bagi mangsa-mangsa Banjir yang terlibat Namun Usaha sepadu Dan kerjasama erat Daripada semua pihak Yang dihulurkan Oleh agensi-agensi kerajaan Telah banyak membantu Menangani keadaan banjir Di daerah Tutung Kesan buruknya adalah Seperti perhubungan Penduduk kampung itu Untuk bekerja Terputus Dan hubungan Untuk membeli belah Juga terputus Jadi agensi-agensi kerajaan Memang ada Memberi bentuan Seperti Angkatan Bersenjata Daria Burunai Bomba Dan penyelamat Dan juga Jabatan-jabatan daerah Dan juga Kementerian Kesihatan Semuanya mengambil peranan Dalam Membantu Masa-masa banjir kita Pada Bulan November yang lalu Di kampung Tanjung Maya Dan Lubuk Pulau Memang Terjejas dalam banjir ini Tapi tidaklah Beberapa Kuatlah Seperti mana Yang kita alami Pada 2014 Jadi Sementara itu Pihak Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya Dan Lubuk Pulau Telah mengadakan Satu Sekretariat Mangsa banjir Iaitu terdiri pada Untuk menghadapi Banjir yang Yang akan Menimpa Di kampung Tanjung Maya ini Selain pada Bentuan-bentuan Daripada kerjaan Jadi Sebagai Pemimpin Di sebuah kampung Juga Mengambil peranan Untuk melaporkan Dan mengenalpasti Tempat-tempat Banjir Di kuasa Terima sekali Macam di kuasa Kelaungar Jalan Panjung Rambai Dan Binutan Yang mana Ianya sebagai satu Jalan masuk Keluar Penduduk-penduduk Kampung Jadi Dalam masa yang sama Bentuan-bentuan Dari segi Barang-barang asasi Juga Disumbangkan Daripada Agensi Bukan kerjaan Seperti Daripada Persatuan Kerita Tanah Desak Brunei Dan Persatuan Pacuan Empat Roda Brunei Kepada Mangsa-mangsa Yang terjias Banjir Antara inisiatif Yang disediakan Bagi pihak kerajaan Bagi mangsa-mangsa Banjir ini Ialah Salah satunya Dari Jabatan Pembangunan Masyarakat Mereka menyediakan Ration makanan Bagi mangsa-mangsa Banjir Terutamanya Yang tidak dapat Keluar dari rumah Mereka Dan yang tidak Mempunyai kenderaan Perahu Untuk melalui Banjir Jadi kalau kita Lihat dari sisi Positif Berlakunya Banjiran ini Kita dapat Lihat penglibatan Belialah Untuk Berkorban masa Berkorban tenaga Untuk Menolong-nolong Pihak agensi Yang menyumbangkan Bantuan Kepada Mangsa-mangsa Banjiran ini Yaudah Kita percaya Apa yang berlaku Pasti ada Hikmah di sebaliknya Jadi apa yang Tak berlaku Di sepanjang Tahun 2020 Kita ambil Ia sebagai Suatu pengajaran Dan juga Iktibar Untuk memperbaiki Kelemahan diri Jadi yaudah Marilah kita Membuka Lembaran Baharu Di tahun 2021 Dengan keazaman Dan semangat Untuk menempuhi 365 hari Yang mendatang Sekian yaudah Jumpa lagi Selamat menikmati